Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreativi Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesesan Serta segala penyakit Amin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Hari ini, hari ketiga Setelah pemergian Allah yarham Siti Sarah Indonesia dan Malaysia ikut berduka cerita guys Banyak orang yang simpati, banyak orang yang bersedih Atas kepergian beliau Bukan karena awalnya mereka tidak mengenal Siapa Siti Sarah, termasuk saya tidak terlalu mengenal beliau Tapi kisah dibaliknya Perjuangannya Bagaimana dia melewati masa sulit Orang yang ada di samping dia Bagaimana cara dia menghadapi Kehilangan orang yang Dia cintai berjuang di sisi Siti Sarah Yaitu suami itu sendiri Yaitu Suaib Itu mendapatkan banyak perhatian Mendapatkan banyak simpati Dari Indonesia dan Malaysia Begitupun negara-negara lain Termasuk di Brunei, Singapura juga guys Dan banyak dari kalian Minta saya untuk melihat Berbagai momen atau berbagai video Tentang kisah dari Siti Sarah ini guys Dan salah satunya adalah Bagaimana sang suami Suaib menghadapi Anak-anaknya Untuk memberitahu mereka Apa yang sedang berlaku Apa yang sudah terjadi Kepada ibu mereka guys Pasti ini menjadi sesuatu yang sulit ya Pasti Tapi bagaimanapun Suaib harus terlihat Tegar, harus terlihat kuat Untuk menguatkan anak-anaknya Tidak mungkin Dia memberitahukan dengan menangis Dengan terisak-isak Karena itu pasti akan membuat Keadaan tidak terkontrol Tidak terkendali Dan itu akan membuat Anak-anaknya lebih Bersedih gitu Kita tahu bahwa Orang yang paling terpukul Dalam hal ini Yaitu Suaib itu sendiri guys Tapi Suaib kita yakin Orang yang paling kuat Untuk bisa menghadapi ini Karena Allah bersabda Tidak akan Allah memberikan ujian Melabihi batas mampu Yang Suaib itu sendiri Dan Oke guys Kita langsung aja lihat Ke videonya langsung Ini dia momen ketika Suaib memberitahu Anak-anaknya Pasal ibunya Yang sudah tiada Oke kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Oke muka ayah Semacam muka siapa Ayah sini Ayah sini Ayah sini Ayah sini Ayah sini Ayah sini Muka ayah Semacam muka siapa Muka ibu Muka ibu Ayah ibu Betul Kenik Sebab tadi Ayah dia macam Pakai baju Oh ini Saya kira tadi Ini Ini guys Apa Ini kenangan tadinya Saya kira ini kenangan Siti Sarah bersama anak-anak Ternyata ini enggak guys Ini udah ada Anaknya lihat di Youtube Ada video Yang menerangkan bahwa Ibunya udah enggak ada Ternyata anak-anaknya Enggak dikasih tahu selama ini Belum tahu gitu Tengoklah sendiri Enggak tahu mereka guys Karena selama ini mereka tahu Mungkin Ibu mereka ada di rumah sakit gitu Selang berjuang Menghadapi COVID-19 Apa dia tulis Apa dia tulis Daddy Baca dah sendiri Cuma bacakan tadi Apa dia datang Anda Anda Di rumah Kamu Anak-anak Anak-anak Belum tahu Ibunya Serah tiada Kamu tidak mahu Cakap dia Terima kasih Apa dia datang Siapa Tiga Tiga Baca Apa dia datang Anak-anak Belum tahu Ibunya Sudah tiada Betul ke Daddy Betul ke Yang sendiri ini yang paling tua yang paling besar kan Adi selalu cakap apa masih ibu ke hospital doakan kan bila dia minta doakan tu kenapa ibu nak bagi ibu sehat ibu nak ibu balik kan ibu 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 dah tak balik ibu dah tak balik tau ibu dah tak balik tau ibu dah tak balik 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 Ingat tak Lili selalu cakap surga Lili selalu cakap neraka Tapi ibu dah dalam surga Surga tu kan tempat yang best Tempat yang cantik Sebab Allah sayang sangat dengan ibu Allah terlalu suka dengan ibu Jadi Allah ambil Sebab ibu bukan dia punya Jadi Allah punya Ibu Allah punya Jadi dah minta dah Kita dah minta dah dengan Allah Supaya Allah pulangkan Tapi Allah tak nak pulangkan Allah terlalu sayang dengan ibu Sebab ibu baik Tapi tak apa Nanti dia dibawa balik Ayas Sebab ibu Sebab ibu dia gantikan Dia ganti diri dia dengan Ayas Okay Tapi ibu dah pesan dengan Daddy tau Dengar ni Dengar ni Dengar ni Dengar ni Dengar ni Dengar Daddy Tapi ibu dah cakap dengan Daddy Ibu cakap Dia nak Dia nak Anak-anak dia Dia nak Jadi anak yang soleh Jadi anak yang soleh Anak yang rajin semayang Amin Jadi anak yang baik Anak yang suka sedekah Amin Anak yang Dengan cakap Daddy Dengan cakap Odeh Dengan cakap Atuk Dengan cakap Joko Itu je ibu pesan Jadi boleh tak Jadi macam mana Ibu pesan tu Apa ibu pesan tadi Lagi anak yang baik Lagi Lagi apa Tarita Lagi Dia Dia bercakap dengan Nenek Dia bercakap Surat Dia bercakap dengan Nenek Yang paling dekat Mayabung ke Yang paling bungsu Kalau Kalau Siapa yang bingung sama Afti Sekejap Kalau you wise Tarita dengan Matin Dia nak tengok anak Anak Lady sorang-sorang ni Kalau Matin Ada teringat ni ibu Matin terus Matin terus Bagi An-Fatihah Boleh Boleh Matin Tak apa Kita boleh tidur sama-sama Okay Allah sayang sangat dengan ibu Dia tak pulangkan dah Dia tak nak pulangkan dah Baby Dah minta Matin dah hari-hari Doa dah minta Allah pulangkan Dia sayang sangat Dia nak letak ibu dalam surga Tapi kan Ibu cakap dengan Lady Dia cakap Kita cakap apa tau Nanti Kita akan jumpa Dekat surga Amin Amin Ha? Nanti ibu Ibu ada cakap Ibu cakap Sorry sangat Sebab Sebab ibu terpaksa duduk Dalam surga Ibu tidak Ibu kak Ibu tak Ibu tak Ibu tak Ibu tak Ibu tak Okay 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 Astagfirullah 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 Kita lihat ya Nggak bisa Walaupun Suif tilihat Nampak Tegar Tengkuat Sebenarnya Dia sedang menahan Kesedihan Orang yang paling Kehilangan Pasti adalah Suib Anak-anaknya mungkin Belum terlalu mengerti Belum terlalu faham Yang mereka ketahui adalah Mereka tidak akan bersama Ibu mereka lagi Tapi Suib Hari-hari Dia bersama istrinya Istri tercinta Tentu Di samping Istri tercinta Bercanda tawa Bersama istrinya Tidakkan banyak sekali Hal-hal yang bisa mengenang Yang bisa mengenang Kebersamaan mereka berdua Di rumah mereka Di sofa Di ruang tamu Di dapur Akan banyak bayangan-bayangan Istrinya Dan itu akan sangat sulit Akan sangat sulit Di hapus Akan sangat sulit Diabaikan Untuk diabaikan Itu akan selalu terngiang Akan suaranya Mungkin Suaranya Ketawanya yang khas Gurauannya Cadahnya Akan selalu terngiang Di kepala kita Di kepala Suib Apalagi dengan sosok Istri yang soleha Seperti Siti Sarah Banyak kebaikan-kebaikan Yang akan terseringat Dan saya yakin Itu akan menginspirasi Banyak orang Termasuk saya Dan saya sangat yakin Insya Allah Insya Allah Kita doakan Bapak Siti Sarah Termasuk orang yang syahid Bagaimana tidak guys Dia Sedang Hamil Kita tahu Orang yang hamil Itu sangat Tersiksa Secara Sikis juga Sedikit banyak Banyak akan tersiksa Tapi saya yakin Siti Sarah Sangat menikmati Masa kehamilannya Tapi Rasa sakit yang ia terima Yang ia nikmati Yang ia syukuri Itu adalah Hala besar Di sisi Allah Kita tahu Kesakitan orang-orang hamil Ibu-ibu yang hamil Itu kita sakit Kita tahu Ditambah Penyakit yang ia derita Dan meninggal Dalam keadaan Itu Insya Allah Syahid Insya Allah Kita doakan Sama-sama Dan Tanda-tanda orang yang Soleh Solehah Banyak orang Mengabarkan kebaikan-kebaikannya Banyak orang Yang menangisi Kepergihannya Si Anu Si Fulan Solehah Lapa beliau meninggalkan Kita semua Padahal beliau Banyak kebaikan Yang beliau berikan Kepada Orang-orang sekitar Banyak orang Menangisi Dan Dan ya Allah Lebih mencintai Siti Saran Ya Sekian dulu mungkin guys Untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton